Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat semua Salam jumpa lagi ya Di channelnya MCC Ini ada konsumen Membawa hp Pipo P2030 ini ya Nah ini informasinya Itu dimainin sama temen Enak-enak lagi buat mainan Tiba-tiba mati Ya memang ini posisinya Ini ya Nyala tapi gelap Jadi black screen dia ya Jadi keabuan-abuan kayak gitu Ini lampunya nyala ini posisinya ya Seperti halnya terjebak Namun Saat di telepon atau dihubungi di chat Sudah tidak bisa ya Menurut konsumen juga tidak bisa Di WA gak masuk Tapi di komputer Saat saya hubungkan di komputer itu Masih terbaca Tipe-tipenya Yaitu Pipo P2030 Nah untuk kasus-kasus seperti ini Kita jangan ke arah yang Ekstrim-ekstrim dulu ya Kita akan coba Sesuatu yang Biasa Tapi cukup luar biasa Untuk hasilnya Ya mudah-mudahan video ini Bisa bermanfaat Buat kita semua Seperti kata pepatah Bahwasannya Berbagi itu indah Mudah-mudahan video kali ini pun Bisa menjadi salah satu Keindahan dalam berbagi Tapi Cara yang akan kita Terapkan ini Gak menjamin ya Bahwasannya semuanya itu Pasti berhasil Namun itu bisa jadi Alternatif pertama Setelah kita Memiliki Ponsel Kemudian mati mendadak Apalagi ini Masih ada Cahayanya ini ya LCD-nya itu Black screen Kita coba matikan Lampunya ya Nah dia Seperti gelap gitu ya Nah seperti ini ya Sobat Jadi masih Ada nyalanya Nah kita akan Gunakan cara yang Paling ringan dulu Cara klasik Cara biasa Tapi biasanya Hasilnya Luar biasa Ini Yaitu kita akan Matikan paksa Handphone ini ya Dengan kombinasi Tombol power Tombol volume bawah Dan tombol volume atas Secara bersamaan Kalau sudah ada Kerasa getarnya Biasanya handphone Di saat matikan Maupun Dihudupkan Kan ada Getar ya Di saat Sudah ada getar Kemudian kita Lepaskan Secara bersamaan Dan pulang Oke kita langsung saja Bismillahirrohmanirrohim Nah Wow Istimewa Oke Sudah ada Tampilan ya Nah kita tinggal Tunggu apakah Handphone ini Benar-benar Termasuk ke menu Atau tidak ya Kita tunggu saja Wow Sungguh 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 Luar biasa Dan sangat istimewa Ini ya Ini sudah ada harapan Oke Istimewa Ya Beginilah ya Sobat ya Jadi kita Di saat Mendapati Kasus-kasus Seperti ini Terutama Handphone Baru ya Itu Kita jangan Panik dulu Biasanya ini Kondisi seperti itu Biasanya bisa Karena Down Atau juga Karena freeze ya Atau juga Mungkin Kita memiliki Aplikasi yang Kita install Dimana Aplikasi tersebut itu Tidak cocok Dan cukup Mengganggu Sehingga terjadi Crash Terhadap Sistemnya Tapi kebanyakan Sih karena nge-freeze ya Untuk Se-HP-HP Seperti ini Ya Dan ini Alhamdulillah Sudah bisa ya Ini ada polanya Orangnya sudah Ada di depan Berarti Normal ya Kita coba Restart dulu ini Apakah Akan gelap lagi Kita Supaya tidak penasaran Kita matikan ulang Oke Alhamdulillah Wasyukrulillah Akhirnya Dengan Trick Dan tips Klasik Cukup Dengan jurus Tiga jari Kita bisa Menyelesaikan Masalah HP Tipo Y51A Ini ya Yang Handphone Nge-freeze Atau Ngedown Mati Mendadak Gelap Mendadak Oke Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Terima kasih Atas doa Dan supportnya Salam sukses Salam sejahtera Dan Istimewa Semoga kita Selalu Barokat Dalam mencari Nafkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax